Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Imamil muttaqin Sayyidil ghuril muhajjalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin Alimin rahimakumullah Kejadian dan keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini Merupakan kejadian dan keberadaan yang terima jadi atau terima beres Artinya tidak seorang pun diantara kita yang dahulunya pernah mesen untuk punya potongan seperti yang sekarang ini Punya warna kulit seperti yang sekarang ini Punya bahasa seperti yang sekarang ini Seluruhnya kita terima jadi Oleh karena kita terima jadi Maka Allah tidak menilai manusia dari rupa dan potongannya Tidak juga dari harta bendanya Bersabda nabi kita Inna allaha La yan zuru ila suwarikum wa amwalikum Walakin yan zuru ila kulubikum wa amalikum Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melihat potonganmu Tidak melihat harta bendamu Tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lain adalah hati dan amal perbuatanmu Kenapa rupanya paras yang cantik tidak dijadikan penilaian utama oleh agama Pertama karena yang namanya cantik adalah relatif Tergantung siapa yang memandang Yang menurut saya cantik Menurut saudara belum tentu cantik Dan yang menurut saudara cantik Menurut saya mungkin jelek Tidak ketulungan Oleh karenanya Di kalangan para ahli cinta Ada perbedaan pendapat Benarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta Atau cinta yang menyebabkan orang jadi cantik Dua-duanya bisa saja terjadi Mungkin karena cantik orang lalu jatuh cinta Mungkin sudah kadong cinta Biar gempor cantik juga Tapi yang jelas cantik adalah relatif Yang kedua cantik itu temporer Berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu Tidak ada orang makin ke hujung makin cantik Sekarang dia sedang sweet seventeen-an Umur tujuh belasan of course Cantik bukan alam kepala Seluruh yang ada dalam dirinya menjadi syair di kalangan para remaja Rambutnya katanya ikal berderai Pipinya bakpau dilayang Lalu janggutnya katanya macam lebah bergantung Alisnya macam semut beriring Kalau dia senyum orang pada lemes Itu sekarang Dua, tiga, puluh, empat puluh tahun yang akan datang Kalau dia senyum mungkin orang lari semua Cantik itu temporer Dan yang ketiga Di atas langit masih ada langit lagi Di atas yang kita anggap cantik Rupanya masih ada yang lebih cantik lagi Oleh karena itu Penilaian inti dari agama Bukan soal potongan Bukan soal harta benda Tapi hati dan amal perbuatan Alangkah lebih idealnya lagi Kalau hati yang baik Dan perbuatan yang baik Berada pada rupa yang elok juga Inilah yang dinamakan kecantikan Zohir dan batin Dan ini yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam Yang akan kita bicarakan Pada pertemuan kita kali ini Pantas Kalau pada saat kita berdiri Di muka cermin Disunahkan kita membaca doa Seperti yang diajarkan Nabi Allahumma Kama hassan takhalqi Fahassin khuluki Ya Allah sebagaimana telah Engkau baguskan rupaku Baguskan juga kiranya Akhlak dan budi pekertiku Supaya kecantikan Zohir Diiringi dengan kecantikan batin So apa gunanya Zohir yang cantik Kalau batinnya berbahaya Itu yang orang bilang Apa guna katanya berkain batik Kalau tidak dengan kebaya Apa guna berparas cantik Kalau meluluk bahawa bahaya Sudara-sudara Yang saya hormati Nabi Yusuf alaihi salam Diberikan oleh Allah Ketampanan Zohir Dan batin Artinya Zohirnya Beliau memang tampan Batinnya pun Memang beliau adalah Baik Dan inilah Kebaikan Yang berlipat ganda Kadang-kadang Ada orang yang tampangnya Sederhana saja Tapi batinnya baik Itu lebih baik Ketimbang yang Zohir dan penampilannya Baik Tapi batinnya rusak Maksudkan yang Dianugerahkan Allah Dalam kehidupan ini Sesungguhnya Bukan untuk To show only Bukan cuma untuk Sekedar dipamerkan Jadi kebanggaan Macam kontes Ratu-ratuan Yang manfaatnya Hampir tidak ada Kecantikan untuk Disyukuri Kecantikan untuk Digunakan Kepada hal-hal Yang bermanfaat Sesuai dengan Perintah Dari yang memberikan Kecantikan itu Sudara-sudara Yang saya hormati Nabi Yusuf Alayhi Salam Seorang Nabi Yang oleh Allah Diberikan Kecantikan Zohir Dan juga Kecantikan Batin Beliau adalah Putra Dari Nabi Yaakub Dari Nabi Ishaq Dan dari Nabi Ibrahim Alayhi Salam Artinya Ayah beliau Bernama Nabi Yaakub Kakeknya Adalah Nabi Ishaq Dan datuknya Adalah Nabi Ibrahim Alayhi Salam Ia bersaudara Sebanyak Sebelas orang Dari Saudaranya ini Hanya satu Yang seibu Sebapak Yaitu Benyamin Sedangkan yang lain Adalah Saudara Dari lain Ibu Sejak kecil Nabi Yusuf Ini sudah Memperlihatkan Tanda-tanda Bahwa dikelak Kemudian hari Dia akan Tumbuh menjadi Seorang besar Sebab itu Wajar Kalau ayahnya Memberikan Perlakuan yang Agak istimewa Kepada Nabi Yusuf Dan ini Tentu Memancing Sifat iri Dari Saudara-saudaranya Yang lain Apalagi Pada satu malam Nabi Yusuf Dikala remaja Itu pernah Mimpi Mimpi ini Beliau Ceritakan Kepada Ayahnya Kata beliau Ya abadi Ini Ara Ini Ra'aitu Ahada Asyara Kaukaba Wasyamsa Al-Qamara Ra'aituhum Li Sajidid Jadi Satu hari Nabi Yusuf Cerita Kepada Ayahnya Ayah Saya Mimpi Mimpi apa Yusuf Saya melihat Dalam tidur Saya Ada Sebelas Bintang Lalu Matahari Dan Bulan Saya Lihat Seluruhnya Sujud Kepada Saya Ayahnya Mendengar Mimpi Ini Mengerti Ta'wil Lalu Pesan Kepada Nabi Yusuf Yusuf Mimpi Ini Jangan Kau Ceritakan Kepada Sudara Sudaramu Mereka Sudah Punya Pandangan Yang Tidak Baik Kepada Dirimu Kalau Ini Kau Ceritakan Mungkin Akan Membahayakan Bagi Dirimu Sebab Rupanya Sudara Sudaranya Yang Lain Ini Iri Hati Kepada Nabi Yusuf Yang Mendapat perhatian Istimewa Juga Dari Orang Tuanya Sudara Kita Tahu Ini Sesuatu Yang Wajar Dalam Kehidupan Pepatah Bilang Likul Lizi Nekmatin Mahsudun Tiap Kali Kita Mendapat Suatu Nekmat Bakal Ada Orang Yang Hasud Iri Hati Dengki Itu Watak Kehidupan Kalau Kita Jatuh Miskin Orang Tepuk Tangan Kalau Kita Jadi Kaya Orang Tanya Bedukun Kemana Wajar Saja Likul Lizi Nekmatin Mahsudun Tiap Kali Kita Mendapat Suatu Nekmat Tentu Ada Yang Hasud Ada Yang Iri Ada Yang Tidak Senang Begitu Juga Halnya Dengan Sudara Sudara Nabi Yusuf Alahi Salaam Dan Watak Iri Hati Ini Tidak Cuma Tinggal Iri Hati Mereka Buktikan Lewat Tindakan Konkret Suatu Hari Mereka Musyawarah Sudara Sudaranya Iri Sudara Sudara Bapak Kita Nggak Adil Masa Yusuf Mendapat Perlakuan Istimewa Sedangkan Kita Ini Golongan Yang Lebih Besar Dari 12 Orang Anaknya Masa Cuma Satu Yusuf Yang Mendapat Perlakuan Lebih Istimewa Kita Ini Yang Sebelas Dianggap Amin Nggak Adil Abah Kita Iya Tapi Caranya Bagaimana Apa Kita Omelin Bapak Jangan Habis Yusuf Singkirin Kalau Yusuf Nggak Adakan Anaknya Tinggal Kita Praktis Perhatiannya Seluruhnya Akan Tercurah Kepada Kita Nah Saya Ingatkan Bahwa Hasud Sering Mendorong Orang Untuk Melakukan Segala Macam Cara Artinya Orang Itu Kalau Sudah Dibakar Sifat Dengki Iri Hati Dia Lela Melakukan Apa Saja Pertama Agar Nikmat Yang Ada Pada Diri Orang Lain Hilang Yang Kedua Supaya Nikmat Itu Pindah Kepada Dirinya Andai Kata Tidak Pindah Kepada Dirinya Ya Hilang Sajalah Jangan Orang Lain Yang Dapat Nikmat Ini Watak Hasud Ingin Nikmat Orang Lain Pindah Kepada Dirinya Atau Hilang Walaupun Tidak Pindah Kepada Dirinya Tapi Yang Bersangkutan Tidak Lagi Mendapat Nikmat Untuk Itu Segala Macam Cara Akan Dilaksanakan Ini Setuju Kita Singkirkan Yusuf Tapi Caranya Bagaimana Gampang Bunuh Saja Kalau Bunuh Sih Rasa Rasanya Tidak Sampai Hati Membunuh Yusuf Kalau Bagaimana Kita Kucilkan Saja Dia Kita Asingkan Dari Sini Kita Buang Jauh Supaya Dia Tidak Ada Lagi Kelihatan Dalam Pandangan Abah Kalau Dia Sudah Tidak Ada Dalam Pandangan Abah Yang Dilihat Cuma Kita Dan Seluruh Kasih Sayangnya Akan Tercurah Kepada Kita Semua Nah Setujulah Kalau Itu Caranya Nanti Kita Atur Belakangan Jadi Satu Hari Permisilah Sudara Sudaranya Ini Kepada Nabi Ya'kub Abah Kami Permisi Mau Pergi Main-main Dan Yusuf Akan Kami Ajak Kata Nabi Ya'kub Saya Khawatir Nabi Ya'kub Sudah Melihat Gelagat Yang Tidak Baik Sudah Ada Semacam Firasat Saya Khawatir Kalau Yusuf Kau Bawa Nanti Dia Akan Kena Celaka Atau Dimakan Oleh Serigala Sedangkan Kamu Nanti Akan Lalai Kata Anak-anak Yang Lain Percaya Dapak Saya Akan Jaga Saya Kan Sudaranya Masa Tega Membiarkan Yusuf Celaka Atau Dimakan Serigala Pokoknya Aman Sipda Sampai Akhirnya Nabi Yaakub Mengizinkan Pergilah Dua belas Bersaudara Ini Pergi Bermain-main Mula-mula Berkejar Kejaran Yusuf Ikut Main Kejar Kejaran Lantas Buka Baju Yusuf Ikut Buka Baju Sampai Ketika Tiba Di tepian Sebuah Sumur Tua Rencana Yang Sudah Disepakati Itu Dilaksanakan Nabi Yusuf Diangkat Beramai-ramai Digotong Lalu Dimasukkan Diceburkan Kedalam Sumur Mati Kemudian Baju Nabi Yusuf Itu Mereka Basahi Dengan Darah Kambing Setelah itu Mereka pun pulang Menemui Nabi Yakum Alayhi Salam Dengan Rasa sedih Yang dibikin-bikin Ini Penyakit Hasud Jadi Kalau Orang Hasud Kepada Kita Begitu Kita mendapat Kesulitan Dia datang Dengan Air mata Buaya Belagak Sedih Belagak Ikut Berduka Cita Padahal Hatinya Sorak Padahal Batinya Girang Bukan Main Pak Saya Ikut Berduka Cita Pak Saya Ikut Sedih Padahal Hatinya Biar Mampus Ini Yang dilakukan Oleh Saudara-saudara Nabi Yusuf Mereka Datang Dengan Air Mata Berurai Nangis Abah Ketika Kami Sedang Main-main Abah Kami Lupa Kami Tinggalkan Yusuf Sendirian Ketika Kami Balik Kami Cuma Mendapati Bajunya Sudah Berlumur Darah Berangkali Saudara Kami Yusuf Dimakan Oleh Serigala Nabi Yaakub Tercenung Ternyata Firasatnya Adalah Benar Baju Baju Nabi Yusuf Itu Yang Berlumur Darah Kambing Buatan Sudara-sudaranya Yang Hasud Tadi Diciumi Dan Dipeluk Oleh Nabi Yaakub Kepedihan Seorang Ayah Yang Ditinggalkan Oleh Anak Tercintanya Sudara Adapun Nabi Yusuf Alayhi Salam Tercebur Di sumur Mati Sampai Pada Satu Hari Ada Khalifah Ada Kapilah Kapilah Niaga Dari Negeri Madian Hendak Menuju Ke Negeri Mesir Lewat Di Tempat Itu Ketika Salah Seorang Mereka Bernama Malik Bin Do'ar Hendak Mengambil Air Timba Diturunkan Kedalam Sumur Begitu Diangkat Ini Air Berat Amat Makin Diangkat Makin Berat Makin Berat Sampai Di atas Bukan Air Orang Isinya Eh Ada Orang Di Ember Dia Lihat Rupanya Sangat Tampan Elok Cantik Ah Ini Barangkali Anak Bangsawan Ini Parasnya Begini Cantik Begini Tampan Ah Ini Kalau Dijual Di Mesir Nanti Tentu Harganya Mahal Order Nih Objek Maka Dibawalah Yusuf Ini Ke Negeri Mesir Setibanya Di sana Diperjual Belikan Sebagai Budak Belian Nah Nasib Baik Rupanya Yusuf Ini Ketika Terjadi Pelelangan Dibeli Oleh Seorang Pembesar Istana Seorang Menteri Yang Bernama Kitfir Kitfir Melihat Ah Ini Cantik Anak Remaja Ini Tambangnya Elok Parasnya Indah Keliatannya Budi Pekertinya Pun Halus Kita Ambil Saja Ini Kata Kitfir Kepada Istrinya Zulekho Kita Angkat Dia Jadi Anak Siapa Tahu Nanti Dia Memberikan Manfaat Yang Besar Bagi Kita Baiklah Baiklah Dan Sejak Saat Itu Yusuf Dipelihara Di rumah Kitfir Dalam Istana Yang Tinggal Bersama Istrinya Zulekho Menurut Satu Riwayat Sepuluh Tahun Lamanya Nabi Yusuf Tinggal Di Tempat Kitfir Dan Selama Sepuluh Tahun Itu Tentu Terjadi Perkembangan Baik Jasmaninya Maupun Rohaninya Dari Anak Anak Ia Berubah Menjadi Remaja Lalu Meningkat Ke Arah Dewasa Makin Matang Kedewasaannya Makin Tampan Dan Elok Parasnya Makin Cantik Budi Pekertinya Ditempa Oleh Watak Kenabian Yang Disiapkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Tidak Heran Ketampanan Nabi Yusuf Ini Lalu Jadi Buah Bibir Di Kalangan Istana Tidak Cuma Anak Perempuan Bangsawan Tidak Cuma Istri Para Penguasa Sampai Kepada Kelompok Orang Awam Selalu Berandai Andai Kalau saja Kalau saja Andai Kata Umpama Saya Bisa Berdampingan Dengan Yusuf Kalau Saja Kata-kata Kalau Saja Ini Keluar Dari Perempuan Perempuan Yang Melihat Yusuf Dan Yang Unik Kecantikan Nabi Yusuf Itu Kalau Dia Berdampingan Dengan Orang Yang Jelek Si Jelek Ini Ikut Sedikit Cantik Biasanya Kan Kalau Ada Orang Ganteng Duduk Berdampingan Sama Orang Jelek Ganteng Makin Kelihatan Kegantengannya Yang Jelek Makin Demek Itu Biasanya Tapi Kecantikan Nabi Yusuf Ini Tidak Mengangkat Orang Lain Nah Rupanya Yang Tertarik Kepada Ketampanan Nabi Yusuf Ini Tidak Cuma Perempuan Perempuan Lain Juga Termasuk Siti Zulaikha Istri Daripada Kitfir Yang Merupakan Ibu Angkatnya Kalau Pada Mulanya Zulaikha Merawat Nabi Yusuf Sejak Kecil Dengan Harapan Nanti Akan Membawa Manfaat Setelah Dilihatnya Makin Lama Makin Tampan Makin Lama Makin Cantik Makin Lama Makin Rupawan Berubah Rupanya Rasa Kasih Sayang Seorang Ibu Menjadi Kasih Sayang Seorang Perempuan Kepada Laki-laki Dia Merindukan Saat-saat Dimana Dia Bisa Mencurahkan Rasa Hatinya Itu Kepada Nabi Yusuf Alaih Issalam Hampir Hampir Nyaris Zulaikha Ini Kalau istilah Anak Muda Barangkali Siang Jadi Kenangan Malam Jadi Impian Kemana Pun Dia Pergi Bayangan Yusuf Juga Yang Selalu Menggodanya Selalu Ditunggunya Saat-saat Yang Mungkin Untuk Dia Bisa Menyampaikan Hasrat Hatinya Kepada Nabi Yusuf Alaih Issalam Dan Saat Itu Pun Datang Satu Hari Kitfir Harus Menghadiri Persidangan Negara Rumah Besarnya Lenggang Para Pembantu Kebetulan Tidak Seorang Pun Ada Di Dalam Inilah Saat Yang Ditunggu Tunggu Oleh Zulaikha Keluarlah Ia Dari Kamarnya Dengan Pakaian Yang Tipis Sewarna Dengan Warna Kulitnya Sehingga Pakaian Dalamnya Nyaris Tembus Dengan Langkah Yang Diatur Sedemikian Rupa Memancing Rangsangan Ia datang Menghampiri Yusuf Alaih Issalam Lalu Dengan Suara Lemas Memelas Ia pun Memanggil Yusuf Ada Apa Tuan Sini Yang Melihat Mendengar Suaranya Yang Lain Dari Hari Hari Biasa Apalagi Melihat Pakaian Zulaikha Yang Begitu Tipis Jantung Nabi Yusuf Berdetak Sangat Cepat Darah Mengalir Dengan Cepat Maklum Beliau Juga Manusia Laki-laki Normal Terlepas Dari Kenabiannya Hat Jantungnya Dak Dikduk Kemari Yusuf Sini Ada Apa Tuan Sudah Lama Yusuf Lama Apa Tuan Saya Memedam Rindu Kepadamu Yusuf Siang Malam Engkau Juga Yang Jadi Tumpuan Harapan Saya Kemanapun Saya Pergi Seakan Wajahmu Juga Yang Saya Lihat Yusuf Tidur Saya Jadi Tak Nyenyak Makan Saya Tak Pernah Membawa Kekenyangan Yusuf Tidur Yang Biasanya Mendatangkan Semangat Seolah Semuanya Pergi Meninggalkan Saya Yusuf Hembusan Sepoy Pagi Mengusap Bunga Merekah Dalam Taman Yang Biasanya Membawa Keindahan Semuanya Telah Berganti Dengan Keindahan Penuhi Hasrat Hati Saya Saya Segan Tuhanku Segan Kenapa Yusuf Saya Tidak Mau Mengkhianati Tuhan Saya Yang Telah Berbuat Baik Kepada Saya Apakah Saya Juga Tidak Pernah Berbuat Baik Kepada Benar Tuhan Juga Berbuat Baik Kepada Saya Tapi Pantang Saya Mengkhianati Majikan Saya Yusuf Sekarang Kesempatan Yang Baik Kit Fir Suami Saya Sedang Menghadiri Persidangan Penting Di Negara Di Istana Dan Rasanya Akan Lama Dia Baru Kembali Sementara Para Pembantu Kita Tidak Ada Di Sini Saya Malu Tuhan Saya Segan Malu Kepada Siapa Tidak Ada Yang Tahu Tidak Ada Yang Lihat Allah Saya Takut Saya Malu Kepada Allah Tuhan Padahal Kalau Menurut Ukuran Hati Quran Menjelaskan Sebenarnya Zulaikha Cinta Kepada Yusuf Yusuf pun Senang Kepada Zulaikha Iblis Sibuk Bukan Main Memasang Jerat Pasang Besi Berani Biar Pada Nyetum Zulaikha Senang Yusuf Yusuf Sebenarnya Pun Secara Manusia Menyenangi Zulaikha Tapi Yusuf Ketika Itu Melihat Larangan Allah Peringatan Allah Seolah Dia Lihat Allah Mengatakan Yusuf Ini Letter S Dilarang Parkir Disini Menurut Satu Riwayat Nabi Yusuf Melihat Ayahnya Nabi Yaakub Melambai Lambaikan Tangan Menyetok Seolah Melarang Dia Meneruskan Langkahnya Riwayat Menjelaskan Seolah Nabi Yusuf Dibisiki Oleh Malaikat Jibril Yusuf Kalau Kamu Kalah Sekarang Kamu Sama Saja Gajah Kemasukan Semut Semut Di Kupingnya Terus Mati Tapi Kalau Kamu Menang Kamu Adalah Gajah Yang Tidak Terkalahkan Ada Semut Mati Oleh Ada Gajah Mati Oleh Semut Alangkah Memalukan Binatang Yang Begitu Besar Jatuh Jatuh Hanya Oleh Binatang Yang Begitu Kecil Artinya Apa Kau Akan Jadi Orang Besar Yusuf Apakah Harus Gagal Dan Jatuh Cuma Karena Bujuk Rayu Seorang Perempuan Macam Ini Satu Riwayat Menjelaskan Semacam Itu Sehingga Mantap Yusuf Maaf Tuhanku Saya Malu Kepada Manusia Saya Malu Kepada Majikan Tapi Saya Lebih Tidak Ada Yang Lihat Tapi Allah Pasti Lihat Itu Yang Saya Malu Ah Yusuf Jangan Sok Kalem Mumpung Situasi Mengizinkan Mubazir Zulaiha Pun Berangkat Pergi Ketempat Pembaringan Ketempat Tidur Lalu Dengan Pose Yang Merangsang Adu Hai Memlambai Lambaikan Tangannya Hai Dalak Yusuf Sini Yusuf Kemari Nabi Yusuf Dipelihara Oleh Allah Ketika Nabi Yusuf Tetap Menampakkan Keengganannya Zulaiha Jadi Berang Yang Namanya Istri Pembesar Ditolak Oleh Anak Muda Yang Menurut Penilaian Dia Nggak Ada Apa-apanya Lu Kan Kecemplung Di Seumur Gua Pengutin Cuma Sekedar Segini Aja Nggak Mau Nurutin Kebangetan Amat Bukan Zulaiha Kalau Nggak Nekad Dia Bangun Dari Pembaringannya Gemes Dia Hampiri Yusuf Kalau Cara Kita Diunyeng Yusuf Dipaksa Nabi Yusuf Berlari Ke Arah Pintu Ditarik Bajunya Dari Belakang Oleh Zulaiha Sobek Belakang Bajunya Begitu Baju Sobek Pintu Terbuka Kitfir Suami Zulaiha Dateng Orang Arab Bilang Ketangkep Basah Ketangkep Basah Merah Pada Muka Zulaiha Sementara Kitfir Pun Matanya Merah Tapi Nabi Yusuf Tenang Tenang Saja Ya Enggak Salah Tenang Tenang Saja Nabi Yusuf Bukan Tenang Karena Pengalaman Tenang Karena Memang Tidak Berbuat Yang Negatif Kadang Kadang Ada Juga Yang Tenang Tapi Pengalaman Oh Buaya Itu Kita Ketahuan Kepentuk Ketangkep Fansip Anteng Itu Bukan Enggak Salah Badak Nabi Yusuf Tenang Karena Memang Tidak Berbuat Salah Apapun Nabi Yusuf Tenang Karena Yakin Dirinya Benar Sehingga Mantap Menghadapi Kedatangan Skit Fir Yang Sangat Tiba Tiba Itu Adapun Zulaiho Ketika Melihat Suaminya Berdiri Di Muka Pintu Cepat Cepat Dia Berubah Siasat Inilah Salah Satu Kelihayan Makhluk Bernama Perempuan Dia Pandai Bersalin Rupa Dia Pandai Bermain Minyak Di Atas Air Melihat Suaminya Datang Roman Mukanya Pun Menjadi Sedih Air Mata Berurai Membasahi Pipi Papa Katanya Apa Balasan Bagi Orang Yang Mau Menistahkan Istri Papa Maksudmu Apa Zulaiho Yusuf Gile Dia Mencari Kesempatan Dalam Kesempitan Dia Mau Menodai Kehormatan Saya Dia Dia Tidak Memperkosa Saya Kata Nabi Yusuf Bukan Saya Tuhan Saya Enggak Yang Benar Yusuf Enggak Zulaiho Yang Memaksa Saya Betul Zulaiho Tidak Yusuf Yang Memaksa Saya Sampai Akhirnya Salah Seorang Dari Isi Rumah Itu Memberikan Jalan Keluar Tuhan Kefir Begini Saja Sulit Memang Untuk Dilacak Kebenarannya Cuma Periksa Saja Baju Yusuf Kalau Bajunya Sobek Di Belakang Yusuf Benar Zulaiho Salah Kalau Baju Yusuf Sobek Di Depan Zulaiho Yang Benar Yusuf Yang Salah Nah Apa Artinya Itu Kalau Bajunya Sobek Di Belakang Kan Artinya Yusuf Kabur Ditarik Dari Belakang Tapi Kalau Bajunya Sobek Di Depan Itu Artinya Zulaiho Nyakar Nyakarin Baju Yusuf Dari Depan Lihat Saja Pokoknya Kalau Bajunya Sobek Di Belakang Yusuf Benar Zulaiho Salah Kalau Baju Yusuf Sobek Di Depan Yusuf Salah Zulaiho Benar Ketika Diperiksa Dicek Bajunya Betul Sobek Di Belakang Artinya Yusuf Benar Zulaiho Yang Salah Ketika Zulaiho Jelas Sudah Bagaimana Kejadian Sebenarnya Oleh Karena Itu Bertaubatlah Kamu Kepada Allah Dan Kau Yusuf Jangan Ceritakan Peristiwa Aib Ini Kepada Siapapun Untuk Menjaga Nama Baik Kita Bersama Baik Tuan Sudara Sudara Kau Muslimin Yang Saya Hormati Tapi Ya Bagaimana Serapi Rapinya Menyimpan Barang Busuk Akhirnya Tercium Juga Gosip Ini Akhirnya Tersiar Dimana Mana Terutama Di kalangan Para Pembesar Sehingga Kalau Kumpul Para Istri Pejabat Zulaiho Jadi Bahan Gunjingan Kan Main Bini Menteri Demen Budaknya Gak Salah Apa Itu Jadi Bahan Ejekan Ya Sebab Tentu Ukuran Mereka Yang Belum Pernah Ngelihat Yusuf Kalau Duren Ketemu Duren Masa Duren Ketemu Ketimun Ya Bonyok Artinya Gak Seimbang Masa Istri Bangsawan Tergila Gila Sama Anak Angkatnya Sama Budak Beliannya Gak Masuk Rasio Itu Zulaiho Dengar Berita Macem Itu Sampai Dalam Hatinya Pantes Saja Kamu Ngenyik Saya Kamu Meremehkan Saya Karena Kamu Belum Pernah Lihat Potongan Yusuf Bagaimana Akhirnya Dalam Hati Siti Zulaiho Ini Timbul Semacam Dendam Itu Saat Gue Kerjain Caranya Gimana Satu Hari Para Istri Bangsawan Ini Diundang Ketempat Siti Zulaiho Duduk Di Satu Ruangan Luas Setelah Duduk Dihidangkan Makanan Makanannya Aneh Cuma Buah Sama Pisau Ketika Buah Dan Pisau Sudah Siap Satu Orang Satu 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 Ketika Mereka Sedang Mengupas Satu Zulaiho Berkata Kepada Nabi Yusuf Yusuf Kau Jalan Dari Sini Kesana Melintas Kayak Peragawati Gitu Untuk Apa Tuhan Pokoknya Jalan Ajedah Nabi Yusuf Jalan Sejak Beliau Melangkah Ke ruangan Itu Semua Mata Perempuan Perempuan Bangsawan Yang Lagi Nupas Buah Semuanya Tertuju Kepada Yusuf Ada 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 Matanya Memang Buluk Makin Buluk Ada Yang Melihat Campur Mulutnya Mengangah Apa Kata Mereka Ketika Ketika Artinya Artinya Belum Belum Mereka Lihat Paras Yang Secantik Dan Setampan Akibat Apa Tidak Berasa Mau Motong Buah Keiris Tangan Rata-rata Perempuan Yang Ada Disitu Tangannya Pada Luka Kenapa Mau Motong Buah Mata Kemana Mulut Kemana Tangan Kepotong Melihat Itu Semua Zulaiho Puas Nah Kamu Baru Ngelihat Sekejap Bagaimana Saya Yang Siang Malam Ngelihat Yusuf Bagaimana Saya Yang Tiap Saat Hidup Bersamanya Bagaimana Saya Nggak Merindukan Dia Ente Yang Baru Ngelihat Sekelebatan Udah Motong Tangan Saya Yang Tiap Hari Sama Sama Dia Nggak Celeng Juga Sudah Pantes Sudara Sudara Kau Muslimin Yang Saya Hormati Akhirnya Untuk Menjaga Nama Baik Keseluruhannya Nabi Yusuf Pun Mengalah Karena Berita Ini Sudah Tersiar Yusuf Dipojokan Tidak Cuma Sekedar Dipojokan Beliau Dimasukkan Kedalam Penjara Tapi Apa Kata Beliau Ya Allah Kalau Memang Karena Resiko Penolakan Saya Terhadap Ajakan Zulaikho Menyebabkan Saya Harus Masuk Penjara Penjara Lebih Saya Sukai Penjara Lebih Saya Cintai Ketimbang Ikut Kemauan Zulaikho Sudara Sudara Kadang 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 Kita Berpikir Kalau Kesempatan Itu Datang Kepada Kita Mampukah Kita Menjatuhkan Pilihan Seperti Pilihan Nabi Yusuf Ini Lebih Baik Penjara Ketimbang Mengikuti Bujuk Rayu Perempuan Untuk Melakukan Perbuatan Yang Menyeleweng Ini Ini Yang Dipilih Nabi Yusuf Tegar Kalau Memang Sebagai Resikonya Saya Harus Masuk Penjara Penjara Lebih Saya Cintai Penjara Lebih Saya Suka Daripada Mengikuti Bujukan Zulaikho Teguh Karena Suatu Prinsip Bukankah Dalam Perjuangan Menegakkan Akidah Kadang Kita Mendapat Piala Tapi Tak Jarang Kita Berhadapan Dengan Penjara Kadang Kita Disanjung Kadang Kita Dicaci Itu Romantika Perjalanan Dari Yang Namanya Perjuangan Tapi Pilihan Harus Ada Ketimbang Ikut Bujuk Rayu Perempuan Yang Mengajak Melakukan Perbuatan Serong Penjara Lebih Saya Cintai Sudah Pada Saat Diajak Tidak Ada Yang Melihat Beliau Menolak Akibat Penolakannya Pun Masuk Penjara Tapi Penjara Lebih Menyenangkan Hatinya Ketimbang Hidup Merdeka Tapi Jiwa Terpenjara Inilah Nabi Yusuf Barangkali Biar Badan Masuk Penjara Asal Jiwa Merdeka Kita Sekarang Sebaliknya Jiwa Terpenjara Tidak Jadi Soal Asal Badan Merdeka Maka Jiwa Jiwa Kita Sering Dijajah Entah Dijajah Harta Entah Dijajah Pangkat Dan Jabatan Entah Dijajah Iblis Jiwa Kita Yang Terpenjara Sementara Badan Kita Merdeka Nabi Yusuf Tidak Biarlah Badan Dipenjara Asal Jiwa Merdeka Untuk Menegakkan Sesuatu Yang Hak Sudara Sudara Yang Saya Hormati Ada Pun Di dalam Penjara Itu Nabi Yusuf Satu sel Dengan Dua orang Bekas Pelayan Istana Yang Dituduh Menaruh Racun Kedalam Hidangan Yang Hendak Disajikan Kepada Raja Yang Satu Tukang Atur Minuman Yang Satu Tukang Atur Makanan Untuk Raja Siapa Yang Naruh Racun Tidak Jelas Tapi Dua-duanya Ditahan Sampai Satu Malam Teman Satu Sel Ini Dua-duanya Ngobrol Kepada Nabi Yusuf Yusuf Kami Ini Dipenjara Karena Dituduh Menaruh Racun Kedalam Hidangan Yang Dihidangkan Kepada Baginda Raja Siapa Yang Salah Kami Sendiri Tidak Tahu Saya Tidak Ngerasa Naruh Racun Kata Yang Tukang Atur Minum Saya Juga Tidak Kata Yang Tukang Atur Makan Sampai Satu Malam Mimpi Mimpi Itu Diceritakan Kepada Nabi Yusuf Kata Yang Tukang Atur Minuman Yusuf Saya Mimpi Saya Memeras Anggur Lalu Menghidangkannya Kepada Baginda Raja Apa Arti Mimpi Saya Kata Yang Tukang Ngidangin Makanan Kalau Saya Yusuf Saya Ngimpi Menjunjung Roti Di Atas Kepala Saya Itu Roti Dipatokin Burung Apa Arti Mimpi Saya Sudara Sudara Nabi Yusuf Tersenyum Adapun Kamu Yang Mimpi Memerah Anggur Kamu Akan Keluar Dari Penjara Bebas Dan Akan Kerja Lagi Di Istana Adapun Kamu Yang Mimpi Menjunjung Roti Dipatokin Burung Kamu Akan Dihukum Mati Disalip Dan Kepalamu Akan Dipatokin Oleh Burung Ini Tukang Roti Ngotot Bisa Aja Luah Ya Lempungan Apa Seramalannya Ya Bukan Soal Bisa Nggak Bisa Lihat Aja Kenyataannya Cuma Kepada Kamu Yang Tukang Ngatur Minuman Saya Pesen Kalau Nanti Kamu Bebas Kembali Di Istana Raja Tolong Ceritakan Ikhwal Saya Kepada Baginda Raja Ini Saya Mendekam Di Penjara Ini Tanpa Berbuat Salah Apapun Baik Insyaallah Yusuf Dan Ketika Persidangan Memutuskan Seperti Tempat Yang Diramalkan Nabi Yusuf Si Tukang Menghidangkan Makanan Dihukum Mati Si Tukang Menghidangkan Minuman Kembali Kerja Di Istana Tapi Begitu Kerja Dia Lupa Sama Pesen Nabi Yusuf Itu Biasanya Watak Orang Memang Begitu Kalau Dalam Keadaan Kepepet Macem-macem Janjinya Begitu Keadaannya Longgar Lupa Sama Janjinya Sehingga Ada Pepata Katanya Nolongin Anjing Kejepit Waktu Kejepit Kain-kaing Minta Ditolongin Begitu Darah Ditolongin Yang Nolongin Bisa Digigit Sudara Hadirin Yang Saya Hormati Sampai Bertahun-tahun Nabi Yusuf Mendekam Dalam Penjara Tapi Itulah Yang Menambah Kedewasaannya Maka Orang Beriman Yang Mantap Nilai Imannya Tempat Tidak Jadi Soal Kadang-kadang Dia Merasakan Penjara Lebih Indah Dari Alam Terbuka Banyak Orang-orang Beriman Yang Justru Di Penjara Menghasilkan Karya-karya Besar Kita Tahu Misalnya Almarhum Hamka Justru Di Penjara Bisa Menyelesaikan Tafsir Al-Azhar Salah Ujangga Terkemuka Ini Macam Hassan Al-Banna Abdul Qadir Audah Dan Banyak Lagi Toko-toko Ikhwan Muslimin Merasakan Justru Penjara Itu Bagaikan Sorga Kenapa Mereka Yakin Di Penjara Untuk Sesuatu Yang Benar Maka Tempat Tidak Pernah Jadi Masalah Kalau Jiwa Merdeka Puluhan Tahun Mendekam Di Penjara Tidak Akan Merupakan Satu Rasa Yang Lama Kenapa Jiwa Tidak Bisa Dibatasi Oleh Ruangan Dua Kali Tiga Meter Jiwa Yang Merdeka Tidak Bisa Dibatasi Dengan Teralis Besi Jiwa Yang Merdeka Tidak Bisa Dibatasi Dengan Dinding Tembok Yang Tebal Jiwa Yang Merdeka Mengembara Melanglang Buana Mencari Idealisme Yang Ada Dalam Dirinya Itu Yang Dirasakan Oleh Nabi Yusuf Alayhi Salah Untungnya Satu Malam Raja Ngimpi Untungnya Ini Ngimpinya Luar Biasa Ada Tujuh Ekor Lembuk Gemuk Gemuk Makanin Tujuh Ekor Lembuk Yang Kurus Kurus Lalu Ada Tujuh Batang Gandum Yang Isinya Gemuk Gemuk Ada Tujuh Batang Gandum Yang Sudah Layuk Layuk Nah Pagi Pagi Ini Seluruh Dukun Dukun Istana Dikumpulin Para Ahli Nujum Apel Menghadap Baginda Raja Nujum Dukun Ada Apa Tuan Raja Tadi Malam Saya Ngimpi Ada Tujuh Ekor Lembu Gemuk Memakan Tujuh Ekor Lembu Yang Kurus Kurus Coba Takwilkan Apa Arti Mimpi Saya Itu Dukun Kata Baru Tumen Aku Dengar Mimpi Begini Kata Nujum Nujum Ditanya Nujum Nujum Godek Ah Tuan Raja Itu Maka Kembang Tidur Aja Kali Tidak Seorang Pun Yang Mampu Menta'wilkan Arti Mimpi Baginda Sampai Tukang Minuman Dengar Lapor Tuan Raja Ada Apa Mas Saya Waktu Di penjara Ada Seorang Anak Muda Namanya Yusuf Dia Menta'wilkan Mimpi Saya Dan Pas Seperti Ta'wil Panggil 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 Yusuf Dipanggil Yusuf Dibukain Pitu Penjara Masuk Tukang Anggur Tukang Minuman Yusuf Eh Eh Iya Kemana Aja Itu dia Yusuf Kelupaan Ya Kalau Kelupaan Sehari Dua Hari Barangkali Bisa Ditolelir Kelupaan Bisa Tahunan Cuma Begitu Dengar Ada Mimpi Pikir Tukang Minuman Ah Kali Aja Ini Yusuf Bisa Tahunan Kan Jasa Saya Nemuin Raja Yusuf Komisi Lumayan Begini Yusuf Baginda Raja Mimpi Begini Begini Barangkali Kau Bisa Tahunan Kau Dipanggil Menghadap Tuan Raja Berangkat Yusuf Menghadap Tuan Raja Sesampainya Disana Mohon Maaf Tuan Raja Menurut Ta'wil Saya Arti Mimpi Tuan Raja Itu Akan Datang Satu Masa Dimana Tujuh Tahun Lamanya Negara Ini Subur Makmur Aman Tentram Gemah Repah Loh Jenawi Toto Tentram Kertorah Harjo Tapi Akan Datang Setelah Itu Tujuh Tahun Lamanya Dimana Musim Kemarau Membah Tanah Menjadi Kering Pak Rakyat Diancam Kelaparan Dan Untuk Itu Itu Ta'wil Mimpi Tuan Caranya Bagaimana Mengatasi Krisis Kelaparan Ini Ya Kita Bikin Gudang Gudang Untuk Menyimpan Makanan Kalau Lagi Panen Jangan Mumpung Ingat Pada Satu Saat Kita Akan Baca Klik Sehingga Kata Orang Orang Tua Dulu Kalau Lagi Sehat Ingat Bakalan Sakit Kalau Lagi Kaya Ingat Bakalan Misjid Semuanya Itu Milik Daripada Kehidupan Tidak Ada Orang Yang Ketawa Terus Dalam Hidup Tidak Ada Orang Yang Nangis Terus Semuanya Silih Berganti Datang Pergi Patah Tumbuh Hilang Berganti Dunia Hari Ini Bikin Kita Ketawa Besok Dia Buat Kita Menangis Hari Ini Dibuat Kita Senyum Besok Dibuat Kita Berundak Air Mata Hari Ini Dijadikannya Kita Kaya Besok Dijadikannya Kita Kere Pantas Kalau Orang Bilang Wamal Hayat Dunia Allah Mengatakan Wamal Hayat Dunia Ilalah Un Wala Hidup Dunia Ini Cuma Sandiwara Tiap Kita Sekarang Sedang Memegang Peranan Ketika Memegang Peranan Ya Jadi Orang Kaya Peranan Jadi Kiai Peranan Jadi General Peranan Sama Saja Dengan Wayang Golek Gatot Gaca Yang Bertulang Kawat Berotot Baja Punya Ajian Beraja Musti Gagah Perkasa Bisa Terbang Di Angkasa Hebat Perkasa Gatot Gaca Kapan Waktu Dipegang Dalam Betul Apa Benar Benar Gagahnya Gatot Gaca Saktiman Dragunanya Sang Gatot Gaca Kapan Itu Waktu Dipegang Dalam Begitu Peranannya Selesai Amad Dalam Dimasukin Ke Kotak Diam Aja Gatot Gaca Terbang Kek Enggak Diam Aja Begitulah Kehidupan Ini Gagah Kita Menyandang Bintang Empat Di Pundak Gagah Kita Membawa Harta Yang Banyak Gagah Kita Memeng Jabatan Ijen Itu Waktu Sang Sutradara Dimasukkan Kedalam Lobang Yang Luasnya Tidak Lebih Satu Kali Dua Meter Gak Bekutik Gak Ada Yang Lawan Jenderal Yang Berbintang Empat Dilonjorin Dia Yang Lihat Anteng Aja Habis Peranan Sudah Sampai Disitu Itu Wajar Kata Nabi Yusuf Kalau Lagi Panen Ingat Pada Suatu Saat Kita Akan Pacek Klik Jangan Giliran Panen 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 Di daerah Di daerah Kita Lihat Sudah Panen Pesta Pura Bukan Bersyukur Kepada Allah Tapi Kegembiraan Itu Diwujudkan Dalam Bentuk Lain Tontonan Yang Membuat Lupa Diri Bermabuk Mabukan Sehingga Kadang-kadang Kalau Di daerah Itu Katanya Kalau musim Panen Musim Kawin Musim Pacek Klik Musim Cere Sudara-sudara Kauh Muslimin Yang Saya Hormati Karena Itu Dalam Satu Hadis Nabi Ingatkan Ta'arraf Ilallah Firraha Ya'rifka Fisidda Ingatlah Kepada Allah Di Waktu Kamu Senang Supaya Allah Ingat Kepadamu Waktu Kamu Susah Kalau Waktu Senang Kita Lupa Kepada Allah Ya Wajar Kalau Waktu Susah Allah Juga Lupain Kita Dalam Terjemahannya Dengan Kehidupan Beragama Siapa yang Berpaling Daripada Peringatanku Kata Allah Aku Akan Berikan Dia Penghidupan Dan Kehidupan Yang Sempit Sempit Itu Apalalu Tidak Punya Duit Punya Duit Apa Tidak Punya Harta Banyak Harta Tapi Banyaknya Harta Tumpukan Duit Tidak Membuat Hatinya Makin Luas Tidak Membuat Hidupnya Makin Lapang Sempit Sempit Dan Sempit Itu Azab Yang Paling Celaka Di Akhirat Kami Kumpulkan Dia Bersama Orang Orang Buta Allahu Akbar Di Padang Mahsar Dikala Orang Sibuk Pusing Dengan Urusan Masing Masing Buta Lagi Yang Tidak Buta Pusing Mereka Teriak Teriak Ya Allah Kenapa Kami Buta Padahal Waktu Di Dunia Kami Melihat Allah Jawabnya Enak Aja Dulu Waktu Di Dunia Datang Peringatanku Pada Belaga Pilon Kamu Lupakan Sekarang Juga Pantas Kamu Dilupakan Waktu Susah Kamu Lupa Waktu Senang Kamu Lupa Allah Waktu Susah Juga Pantas Kamu Dilupakan Allah Waktu Di Dunia Kau Berpaling Dari Peringatan Allah Kalau Sekarang Allah Berpaling Kepadamu Juga Adil Walaupun Kalau Allah Mau Tidak Berpaling Juga Adil Sebab Allah Itu Mutlak Tidak Ada Yang Membatasi Apa Yang Dimaui Oleh Allah Sudara-sudara Kau Muslimin Itu Pesan Nabi Yusuf Bikin Gudang Yang Besar Simpen Bahan Makanan Untuk Persediaan Musim Kemarau Kalau Begitu Sekalian Aja Yusuf Sekalian Bagaimana Tuan Raja Kau Saya Angkat Jadi Menteri Urusan Makanan Dan Urusan Kemakmuran Tuan Raja Apa Tidak Terburu-buru Kau Bisa Mentakwilkan Mimpi Saya Bahkan Kau Bisa Mencari Jalan Keluar Ini Sudah Sesuatu Yang Menguntungkan Yusuf Mencari Jalan Keluar Ini Ini Pemikiran Yang Menteri Saya Belum Bisa Berpikir Kayak Kamu Sudah Kau Pegang Jabatan Ini Nabi Yusuf Tidak Minta Diberikan Ada Pesan Jangan Memberikan Jabatan Kepada Orang Yang Meminta Kalau Orang Sudah Minta Tentu Ada Pamri Dan Ada Tendensi Jangan Memberikan Jabatan Kepada Orang Yang Banyak Luarin Duit Untuk Mencapai Jabatan Itu Sebab Apa Kalau Orang Mendapat Satu Jabatan Karena Banyak Ngeluarin Duit Maka Pekerjaan Pertama Yang Akan Dilakukan Setelah Mencapai Jabatan Itu Ialah Dia Akan Berpikir Bagaimana Caranya Biar Modal Gue Pulang Orang Jadi Gubernur Jadi Menteri Karena Banyak Ngeluarin Duit Belum Dia Sempat Kerja Buat Kepentingan Rakyatnya Dia Lebih Dulu Akan Berpikir Bagaimana Duit Yang Saya Keluarin Supaya Pulang Sisanya Kalau Ada Barulah Untuk Kepentingan Rakyat Itu Pun Kalau Keburu Sudara-sudara Yang Saya Hormati Nabi Yusuf Tidak Pernah Minta Jabatan Raja Memberikan Jabatan Dan Tepat Seperti Takwil Beliau Musim Kemarau Datang Rakyat Dilanda Kelaparan Lalu Berbondong Bondong Ke Istana Mencari Bahan Makanan Yusuf Langsung Mendrop Mendrop Bahan Makanan Ini Alhasil Sudara-sudara Bahaya Kelaparan Ini Sampai Juga Ke Daerah Tempat Dimana Nabi Ya'kub Tinggal Lalu Beliau Utus Anak-anaknya Saya Dengar Di Negeri Mesir Ada Seorang Menteri Muda Yang Tampan Dan Baik Hati Pergilah Kau Kesana Dan Mintalah Makanan Darinya Berangkatlah Mereka Ini Sudara-sudara Nabi Yusuf Lihat Sudara-sudara Kaya Yang Dulu Nyebur Ini Saya Kesuka Sekarang Pada Antri Minta Jatah Makanan Kalau kita Lagi Di Atas Lihat Orang Dibawah Kan Enak Yang Bawah Kelagepan Orang Sudang Berkuasa Namanya Lagi Berkuasa Ngomong Apa Juga Benar Orang Lagi Berkuasa Kentut Bagus Masih Tapi Kalau Sudah Jatuh Jangankan Apalagi Buang Angin Batuk Miskin Batuk Meluluk Di atas Itu Posisi Di atas Gampang Buat Andai Kata Nabi Yusuf Waktu itu Mau Menteror Membalas Sudara-sudaranya Kesempatan Mas Tapi Memang Hatinya Hati Yang Mulia Jiwanya Jiwa Yang Besar Diberinya Sudara-sudaranya Itu Makanan Tapi Dia Tidak Memperkenalkan Diri Dan Sudaranya Pun Tidak Mengenali Kalau Itu Yusuf Kalau Kita Kan Yang Enak He Ingat Enggak Dulu Saya Diceburin Kesumur Sekarang Gantian Ya Ayo Baris Loh Gue Cepurin Ato Nabi Yusuf Tidak Diberinya Sudaranya Makanan Loh Pesan Lain kali Kalau Kemari Lagi Mau Mengambil Makanan Sudaramu Yang Namanya Benyamin Bawa Kesini Tanpa Dia Saya Tidak Mau Ngasih Makanan Lagi Ya Sudah Pulang Sudara-sudaranya Ini Lapor Kepada Nabi Ya Abah Itu Menteri Pesan Kalau Kami Mau Ngambil Makan Lagi Benyamin Harus Dibawa Kalau Nggak Dibawa Kami Nggak Akan Dikasih Makanan Nabi Yaakub Curiga Lagi Dulu Yusuf Hilang Sekarang Ini Benyamin Ini Sudara Sekandung Nabi Yusuf Kalau Yang Lain Satu Bapak Lain Ibu Tapi Dengan Benyamin Satu Ibu Satu Bapak Ini Benyamin Mau Digituin Lagi Bagaimana Pokoknya Pak Yang Dulu Kami Udah Tobat Sekarang Bener Bener Banget Biasanya Sekali Lanjung Keujian Itu Seumur Hidup Orang Nggak Percaya Sampai Akhirnya Benyamin Pun Dibawa Kesana Sudara Sudara Yang Saya Hormati Terjadilah Pertemuan Yusuf Dengan Benyamin Dan Akhirnya Sudara Sudaranya Ini Dijelaskan Siapa Menteri Itu Sebenarnya Dimita Menjemput Nabi Yaakub Bertemulah Nabi Yusuf Dengan Ayahnya Nabi Yaakub Ada Pun Kitfir Sudah Lama Meninggal Zulaikha Pun Sudah Menjadi Janda Namun Dalam Jandanya Dia Tetap Merindukan Yusuf Siang Dan Malam Didambakannya Kapan Saat Pertemuan Akan Terjadi Sampai Ketika Satu Hari Dengarnya Yusuf Akan Meninjau Satu Daerah Dia Sudah Diri Paling Depan Ketika Yusuf Lewat Dia Nyindir Dengan Katanya Maha Suci Allah Yang Memuliakan Orang Yang Takwa Dan Menghinakan Orang Yang Berdosa Merasa Ada Sendiran Yusuf Nengok Zulaikha Kan Iya Yusuf Kitfir Bagaimana Sudah Meninggal Lalu Keperluan Apa Sekarang Saya Cuma Memerlukan Engkau Yusuf Sudara Sudara Nabi Yusuf Akhirnya Kawin Dengan Zulaikha Yang Cantik Menawan Dan Rupanya Setelah Kawin Itulah Nabi Yusuf Baru Tahu Bahwa Kitfir Ternyata Tidak Berfungsi Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Suami Dengan Kata Lain Puluhan Tahun Zulaikha Kawin Dengan Kitfir Tetap Perawan Utuh Awet Rupanya Kitfir Lewat Terus Dan Numpang Lewat Tidak Pernah Mampir Dan Sejak Saat Itu Berbahagialah Nabi Yusuf Dengan Siti Zulaikha Kita Ambil Hikmah Dari Riwayat Singkat Ini Pertama Kecantikan Batin Lebih Penting Dari Kecantikan Zohir Alangkah Lebih Baik Lagi Kalau Kecantikan Zohir Itu Berpadu Dengan Kecantikan Batin Karena Dalam Pandangan Islam Allah Tidak Menilai Manusia Dari Rupa Dan Harta Tetapi Dari Hati Dan Amal Perbuatan Yang Kedua Bahwa Ujian Dan Cobaan Yang Diterima Nabi Yusuf Tetapi Dihadapi Dengan Ketabahan Pada Akhirnya Menghasilkan Kebahagiaan Kebahagiaan Dunia Dan Kebahagiaan Akhirat Inilah Saja Pertemuan Yang Singkat Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Terima kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh